petualangan lebah madu drama proses terbentuknya setetes madu koloni yang menakjubkan selamat datang kembali di channel fakta unik hewan yang penuh dengan kejutan hari ini kita akan merambah ke dalam dunia yang menarik dan penuh keajaiban dari lebah madu jangan lupa untuk like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terus eksplorasi bersama di channel fakta unik hewan lebah madu bukan hanya penyengat biasa tapi juga makhluk sosial yang punya cerita seru di koloninya gimana sih kehidupan mereka Mari kita saksikan lebah madu itu keren banget guys mereka hidupnya di koloni yang rapi ratu lebah jadi bos besar ada lebah pekerja muda lebah pengumpul nektar sampai lebah pembat sarang semuanya berperan sesuai umur masing-masing jadi lebah pengumpul nektar itu kayak kurut bunga mereka menjemput nektar pakai proposis unik mereka terus disarang lebah pekerja lain bantuin bikin sihir madu dari nektar dengan bantuan enzim spesial tentunya si ratu lebah dia jadi ibu dari semua lebah dia yang menghasilkan telur buat jadi lebah pekerja lebah jantan atau calon ratu lebah lebah pekerja sibuk banget mulai dari bersih-bersih sarang merawat telur dan larva sampai-sampai jadi penjaga sarang yang sangat galak komunikasi lebah madu juga unik banget mereka tari tarian dan menyebarkan bau feromon buat ngasih tahu temen-temennya soal makanan atau lokasi bunga yang oke pokoknya kehidupan lebah madu tuh asik banget mereka bantu polinasi tanaman jaga keberlanjutan ekosistem dan pastinya mereka memberikan kita manfaat madu yang super super enak mantap kan lebah madu bukan cuma bikin kita terpikat dengan kehidupan alam tapi lebah madu juga punya manfaat yang keren banget nih diantaranya madu yang lezat madu bukan cuma manis tapi juga kaya nutrisi dan antioksidan dan bisa jadi pemanis alami yang lebih sehat siapa sih yang nggak kenal madu madu juga punya sifat antibakteri dan anti-inflamasi yang bisa membantu penyembuhan luka meredakan batuk jadi kayak obat alami gitu lebah madu juga jadi superhero polinator tanaman yang dipolinsi lebah madu jadi lebih produktif jadi mereka punya andil besar dalam pertanian berkelanjutan mereka bantu tanaman berbunga dan berkembang biak dengan cara menyerbuki bunga bikin ekosistem kita tetap seimbang lebah madu juga bisa memproduksi lilin mereka menghasilkan lilin dari kelenjar spesial mereka lilin ini bisa dipakai buat lilin aromaterapi atau bahan dalam produk kosmetik dan di samping itu semua lebah madu juga membantu ekonomi lokal budidaya lebah madu bisa jadi sumber penghidupan bagi peternak lebah dan komunitas di sekitarnya bukan cuma manfaat alam tapi juga ekonomi luar biasa sekali bukan kita masuk ke dalam studio kreatif lebah madu bagaimana mereka mengubah nektar menjadi madu yang lezat dan penyimpanannya disarang persiapkan diri untuk melihat proses yang yang keren ini yang pertama pengumpulan nektar lebah pengumpul nektar terbang ke bunga-bunga untuk mengumpulkan nektar mereka menggunakan probosis atau alat hisap panjang untuk mengambil nektar dari bunga dan yang kedua transformasi nektar begitu lebah punya nektar mereka bawa pulang ke sarang di dalam dan sarang lebah pekerja lain membantu mengubah nektar menjadi madu mereka mengunyah dan mencampurkan nektar dengan air liur mereka yang mengandung enzim-enzim khusus yang ketiga pemprosesan kimia proses ini mengubah komposisi kimia nektar mengurangi kadar air dan meningkatkan kandungan gula hasilnya adalah madu yang lebih pekat dan tahan lama dan setelah diubah menjadi madu lebah menyimpannya di sel-sel sarang yang terbuat dari lilin setiap sel ini seperti potongan-potongan kecil yang membentuk sarang lebah mereka menggunakan sayapnya untuk membuat aliran udara di dalam sarangnya ini membantu mengeringkan madu dan mengurangi kadar airnya sehingga madu bisa disimpan tanpa mengalami fermentasi setelah madunya kering lebah menutup setiap sel dengan lilin untuk menjaga kebersihan dan kualitas madu jadi mulai dari pengumpulan nektar sampai penyimpanan di sarang lebah madu punya tim kerja yang luar biasa untuk menciptakan cairan emas yang kita kenal sebagai madu sayangnya lebah madu menghadapi beberapa ancaman dan populasi lebah madu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pesticida penggunaan pesticida di pertanian bisa merugikan lebah madu zat kimia dalam pesticida dapat meracuni lebah dan sarangnya yang menyebabkan penurunan populasi perubahan iklim perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan sumber makanan dan kondisi lingkungan yang tepat untuk lebah madu perubahan suhu dan pola cuaca ekstrim dapat memberikan tekanan tambahan dan faktor lain yang mempengaruhi populasi mereka adalah penyakit stres pangan pencemaran lingkungan serta serangan predator adanya penyakit seperti varwa destructor nosema dan virus-virus lebah dapat menyebabkan penurunan populasi penyakit ini dapat menular di antara koloni lebah madu ketersediaan pangan yang buruk atau kurang variasi dapat membuat lebah madu kurang tahan terhadap penyakit dan faktor lingkungan lainnya pencemaran udara air dan tanah oleh bahan kimia berbahaya dapat merugikan lebah madu ini bisa mempengaruhi kesehatan mereka dan menghambat reproduksi dan yang terakhir adalah serangan predator predator seperti tikus dan semut dapat merusak sarang dan membahayakan lebah madu terutama koloni yang lemah atau tidak terlindungi dengan baik penting sekali untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif faktor-faktor tadi agar populasi lebah madu tetap stabil dan berkontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan terima kasih sudah menonton video kita hari ini jika kamu memiliki pertanyaan atau pengalaman seputar lebah madu jangan ragu untuk berbagi di komentar sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap dukung balas tarian lebah madu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh